Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat semua ya Bertemu kembali dengan Ustaz Zaleli Mari kita belajar bersama Silahkan disimak dengan baik ya Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar materi keislaman fikih Tentang pakaian Pengertian pakaian Pengertian pakaian adalah penutup aurat Bagi laki-laki maupun perempuan Fungsi pakaian Yang pertama ada untuk menutup aurat Aurat adalah anggota badan yang haram dilihat oleh orang yang bukan muhrim Ada pun aurat bagi perempuan adalah seluruh bagian tubuhnya Kecuali telapak tangan dan wajah Sedangkan batas aurat laki-laki adalah mulai dari pusar sampai ke lutut Fungsi pakaian yang kedua Sebagai penghias Pakaian juga memperindah penampilan dihadapan Allah dan sesama manusia Seseorang bebas merancang dan membuat bentuk atau model pakaian serta warna pakaian yang dianggap indah Selama tidak melanggar syariat Islam Fungsi pakaian yang ketiga Sebagai identitas atau pembeda Yang pertama ada menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan Yang kedua tidak ada hiasan yang berlebihan Yang ketiga tidak transparan Dan tidak terlalu ketat hingga memperlihatkan bentuk tubuhnya Yang keempat tidak menyerupai lawan jenis Seorang perempuan memakai pakaian seorang laki-laki Itu tidak boleh Begitupun sebaliknya Seorang laki-laki memakai pakaian seorang perempuan Yang kelima bukan baju kebesaran Yang dimaksud disini adalah yang dipakai untuk kesombongan Untuk pamer Itu tidak boleh Yang keenam Pakaian yang diperoleh dari yang halal dan nyaman saat dipakai Oke selesai sudah pembelajaran kita hari ini Terima kasih dan selamat belajar ya anak-anak di rumah Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai Semoga anak-anak dapat memahami apa yang telah saya sampaikan ya Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!